Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Hadirin di setiap pimpu kara atau lomba tentunya ada dewan juri yang berperan aktif untuk memberikan penilaian dalam pelaksanaan pementasan pada setiap peserta lomba. Untuk itu terlebih dahulu akan kami perkenalkan dewan juri pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Cok Ratnakora. Selamat pagi Ibu. Selanjutnya ada Bapak Anak Agung Gede Agung Parameswara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi Ibu Adianti. 2023. Terima kasih. 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 Terinspirasi dari salah satu pura terbesar di Jembrana, Pura Rambut Siwi, area magis dari perjalanan spiritual Dangyang Dirarta. Pura yang menjadi tempat di mana sehalai rambut beliau disiwikan dengan kerendahan hati serta penyerahan diri untuk memuja Sang Yang Widi. Sehingga terciptalah busana adat kerja yang anggun dan elegan. Kabupaten Jembrana by Nekade Mita Ariyanti Terima kasih telah menonton! 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 Pantai Pantai Pernama menjadi sebuah kolaborasi seni dengan memadukan tiga unsur warna yang membangun kehidupan di dalamnya. Terima kasih telah menonton! 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 nomor empat Kabupaten Bangli Segaradahayu Segaradahayu yang diambil dari bahasa Sansekerta yang artinya Lautan Yang Cantik Judul ini dipilih sesuai dengan makna tema pesta kesenian Bali tahun ini yaitu Segarakarti yang merupakan samudera sebagai sumber alam tempat meloburnya semua kekeruhan yang harus tetap dijaga keindahan dan kelestarian Terinspirasi dari birunya air laut dan keindahan alam dasar laut seperti terumbu karang dan bintang laut menciptakan sebuah karya busana adat ke kantor yang simpel namun elegan Bermain dengan dasar warna biru laut yang dikombinasikan dengan warna coklat mengingatkan tentang dasar laut yaitu tanah menambah keanggunan dari busana ini Kabupaten Bangli Bay Linyoman Yat Niasi terima kasih telah menonton! 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 Selanjutnya peserta dengan nomor undi liwa Kabupaten Tabanan Renjana Swasta Mita Cahaya merah menyala di langit senja yang memberikan rasa hati dan kuat akan hasrat kerinduan dan cinta kasih dengan segala daya tari keindahan yang diberikan melalui konsep merenjana swasta minta melalui konsep merenjana swasta minta ini desainer menggunakan kain endek seseh tumpal wajik yang bermakna keselarasan sebagai wastre tenun ikat bali dalam nuansa warna merah lembayu memberikan kombinasi dan harmoni yang indah dalam suatu karya desain yang akan menambah kepercayaan diri kegembiraan, gairah, cinta kasih, keberanian, kekuatan dan kehangatan serta sepangat dengan desain yang ambik, berkarakter, elegan dan dirancang nyaman untuk digunakan dalam melakukan aktivitas kantor sehari-hari maka dalam merancangan busana ini lebih memberikan estetika dan mempresentasikan etika berbusana yang baik pada setiap pemakainya penggunaan aksentuasi aksesoris yang sepadan dengan busana yang dirancang serta warna yang dipilih tentu akan lebih menambah dan melengkapi nilai keindahan serta kesempurnaan dalam penampilan hadirin Kabupaten Tabanan by Andri Purwanto selamat menikmati 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 kabusana adat bali pada umumnya yang kini ditampilkan dalam desain keseharian ke kantor Kabupaten Karangasem bayi imade subera selamat menikmati 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 Tuhan bawah laut yang eksotis, ikan yang sangat menawan dan terumbu karang yang indah sehingga tempat ini menjadi favorit untuk aktivitas snorkeling atau menyelam. Hal ini dituangkan dalam sebuah desain busan adat kerja agar masyarakat luas lebih menjaga biota laut tetap lestari dengan menjaganya berarti kita telah menjaga kesucian laut dan mengimplementasikan ajaran Trihita Karana khususnya bagian pelemahan. Kabupaten Badung, Bayi Agung Sas Mitrawikuna Kabupaten Badung, Bayi Agung Sas Mitrawikuna Kabupaten Badung, Bayi Agung Sisai Kabupaten Badung, Bayi Agung Sas Mitrawikuna Kabupaten Badung, Bayi Agung Sas Mitrawikuna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di aplikasikan ke dalam busana kerja adat Bali dengan memilih motif tenut klasik vertikal geometris berwarna biru gelap yang tidak lekang zaman dikombinasikan dengan tenut endek polos berwarna abu mewah mengimplementasikan proses pertumbuhan akropora dari pertumbuhan bibit akropora remaja dan akropora dewasa dengan ukuran yang besar dan mengagumkan dengan desain busana kerja adat Bali yang menjunjung dasar sustainability dengan sebuah konsep desain diharapkan masyarakat dapat ikut andil menjaga kelestarian lingkungan yang memiliki potensi utama untuk kehidupan sekaligus dapat menunjang pariwisata dan ekonomi Kota dan pasar Baini Madedwi Cahyani Baini Madedwi Cahyani Kota danawat Kota dan anak Kota dan��ㅋㅋ Danーン I-Mestri Cah dietary Yangan lupa i Terima Tungg builders Yangan dan Kota dan Selanjutnya peserta dengan nomor undi sembilan, Kabupaten Buleleng. Mentari di Lovina. Kain tenun endak berlurik, pilihan warna bahan yang eksklusif bernilai tinggi karena aksen lurik memberi aksen gradasi warna yang berkesan berkilau. Sangat bagus dikenakan agar tampil spesial. Busana adat kantor kali ini dirancang memberikan aksen kewibawaan, sebuah busana adat Bali yang digunakan ke kantor di era sekarang ini. Busana adat Bali tidak hanya dipakai saat upacara saja. Kain wanita beserta saput berwarna oranye berlurik memberi kesan kilau dan tepi saput menggunakan kain endak bermotif kotak-kotak. Dengan finishing bordir dan permainan finishing pengerjaan yang detail akan memberi kesan tenun menjadi lebih elegan. Jadilah seperti mentari yang memberikan kesejukan di atas kepenatan. Hadirin mentari di Lovina by Eka Haripurnami, Kabupaten Buleleng. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Kabupaten selamat menikmati 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 Haspuri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati segara suara selamat menikmati selamat menikmati yang arti selamat menikmati Indonesia di Indonesia yang akan menikmati menikmati selamat 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 menikmati peserta selanjutnya dengan nomor 8 Kota dan Pasar History of Akupara Akupara dalam bahasa Sansakarta berarti tidak terbatas Akupara adalah sekor penyuraksasa dalam mitologi Hindu yang membawa seluruh dunia di punggungnya Penyu juga digunakan dalam upacara ritual karena penyu dalam mitologi Hindu sebagai penyangga dunia Sehingga terjadi keseimbangan dan keharmonisan alam Keyword pada ide pematik adalah maskulin, timeless design, sustainable, etnik, dan unisex Fashion trend yang digunakan adalah desavio Gaya ini memiliki sifat desain yang lebih maskulin namun ditambah dengan percapuran budaya di dalamnya Motif endek utama dalam koleksi ini berwarna electric blue dan turquoise Dengan motif patra yang memiliki corak rumit, makna simbolik, kesan yang sakral, istimewa, dan berwibawa dari pertenan cap togo Topi toga berbentuk segi lima dengan baret yang mengimplementasikan tempurung penyu dan motif pada cangkang Penyu dipilih menjadi inspirasi penciptaan koleksi ini dengan tujuan untuk menjaga dan melestarikan penyu dari kepunahan Dan juga melalui fashion yang dituangkan dalam konsep koleksi aku pura ini Kota dan pasar Baik Nikomang Triana Putri Widya Stuti Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Stali yang digunakan pada busana adalah warna biru gelap atau nevi yang merupakan metafora dari luas dan dalamnya lautan Indonesia yang dilalui para nelayan. Motif endek yang dipilih juga memiliki dasar berwarna biru gelap atau nevi. Dalam rencangan busana ini menggunakan siluet letter I pada busana wanita dan siluet letter H pada busana pria. Stali yang dipilih pada busana ini yaitu menggambungkan dua style yaitu sexy alluring dan exotic dramatic. Aplikasi yang digunakan pada kedua busana ini yaitu textile manipulation dengan detail payet pada kedua busana. Hadirin Kabupaten Kelungkung by anak agung istri Delia Fitriana Devi. Selanjutnya peserta dengan nomor dua Kabupaten Jembrana. Manik Angkara The Origin of Selat Bali Selat Bali merupakan lintas laut barat pulau Bali yang membatasi wilayah pulau Bali dengan pulau Jawa. Selat ini menjadi penting atas perannya dalam keberlangsungan ekonomi. Bahkan berbagai lini kehidupan hingga meliputi akulturasi budaya, agama, dan sosial. Turun temuran sebagai warisan cerita, kisah, babat Bali yang luhung. Selat Bali diceritakan secara imajinatif dan syarat akan pesan moral dalam kisah pada sastra Manik Angkara. Dalam kisah ini menyampaikan pengorbanan dan sukacita yang dilakukan Ide Dangyang Sidimantra atau Ayah Manik Angkara. Untuk menjaga putranya yaitu Manik Angkara dan Tanah Bali agar tetap memiliki dharma, budaya, lestari, dan terjauhkan dari pengaruh buruk. Demikianlah awal mula terciptanya Selat Bali atau Segara Rumpah sebagai wujud pembatas agar Bali tetap menjadi Bali yang santih dan jagadita. Kabupaten Jembrana, Bainiputu Ayun Novianti Jembrana, Bainiputu Ayun Novi Jembrana, Bainiputu Ayun Novi Selanjutnya peserta dengan nomor tiga Kabupaten Gianyang Baruna Ring Segar Terinspirasi dari laut dan betara Baruna sebagai penguasa lautan. Laut yang selain indah juga banyak menyimpan kekayaan alam. Laut sebagai sumber kehidupan. Hujan berasal dari air laut dan memberikan berkah bagi makhluk hidup. Laut adalah tujuan akhir dari segala hulu sungai yang melambangkan pelaburan atau penyucian. Betara Baruna adalah manifestasi Dewa Brahma yang bergelar Dewa Air, Penguasa Lautan dan Samudera. Pakaian betara Baruna digambarkan dengan busana berbalut emas dan mengendarai makhluk yang digambarkan dengan badan ikan, rahang buaya dan belalai gajah. Hadirin Kabupaten Gianyar, Bainimade Ari Diantari. Terima kasih telah menonton! Peserta selanjutnya dengan nomor 4, Kabupaten Bangli. Tradisi Larung Laut Dijuluki sebagai The Island of Paradise tentu menjadi salah satu keistimewaan tersendiri bagi Bali. Dikelilingi oleh lautan yang juga menjadi destinasi wisata dengan ribuan flora dan fauna di dalamnya. Membuat warga Bali senantiasa berupaya untuk menyelaraskan kehidupan sesuai dengan konsep Trihita Karana. Tradisi Larung Laut atau biasa disebut warga Bali sebagai pekelam merupakan tradisi sekaligus upaya yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali sebagai media budaya agar manusia dapat memahami gerak alam yang seimbang sekaligus sebagai ucapan atas rasa syukur. Kata Larung diartikan sebagai pemusnahan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri manusia. Dalam pelaksanaan tradisi ini, para warga akan mengaturkan berbagai sesajen yang memiliki simbol-simbol tersendiri. Mulai dari bunga sebagai simbol perpohonan hingga tebu hitam sebagai simbol kehidupan yang bahagia. Kabupaten Bangli, Bainimade Wirati 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 Selanjutnya peserta dengan nomor undi 5, Kabupaten Taubanan Winih Nirmalaning Segara Berarti samudera atau laut yang merupakan asal mula atau sumber dari segala kesucian yang abadi Begitu anggun, agung, wibawa dan berkarisma Dalam kesempatan ini desainer mencoba untuk menuangkan ketendangan, keabadian, kemuliaan, kewibawaan dan keanggunan Dengan segala keindahan tersebut dalam sebuah balutan karya busana malam Yang tentunya dengan menggunakan balutan wasretanun ikat tradisional Bali Bernuansa warna hijau keemasan Yang memberikan ketenduhan dan kesan eksotik Serta menawan yang dilengkapi dengan nuansa motif Pempatran cemplong Yaitu jenis gegeringsingan klasik keemasan Dalam sebuah lukisan bunga diantara bunga-bunga kecil Semerbak mewangi Yang menambah nuansa keanggunan, keagungan dan kesucian Dalam sajian busana ini Desainer memunculkan siluet tradisional Bali yang apik dan menyertakan Aksen-aksen budaya tradisional dalam balutan busana Serta aksesoris yang digunakan seperti aksen uang kepeng Yang menambah klasik serta elegan penampilan dari peraga Tentunya dengan tetap memperhatikan norma kesopanan dan adat ketimuran Serta nilai tradisi budaya Bali Hal inilah yang menginspirasi desainer Untuk mengangkat konsep winning nirmalaning segara Yaitu samudera atau laut Kabupaten Tabanan By Andri Purwanto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya peserta dengan nomor undi 6 Kabupaten Karangasem Desain busana malam Kabupaten Karangasem pada Pesta Kesenian Bali kali ini Menuangkan tema Segara Kerti Prabeneka Sandi Samudera Cipta Peradaban Dengan mengangkat salah satu biota laut endemik Bali yaitu parimanta Ikan parimata raksasa atau dalam bahasa Bali dikenalama Bepai Agung adalah salah satu ikan langka dan dilindungi Biotal laut ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk datang menyelam di habitatnya yaitu wilayah Laut Bali Timur Parimanta kali ini dituangkan dalam bentuk busana malam dengan bahan dasar kain tenun andek lokal Yang dikombinasikan dengan kain tenun songket serta sentuhan aksesoris tenun lainnya Diharapkan karya ini mampu mengekspresikan kekayaan laut Bali dalam misi pelesarian beradaban endemik ikan parimata Bali Kabupaten Karangazam Bayi denyoman mas mantra Kabupaten Karangazam Kabupaten Karangazam Kabupaten Karangazam selamat menikmati 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 kabupaten 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 bias cahaya selamat menikmati 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 dan inspirasi dalam desain ini yaitu bias cahaya, pantulan sinar matahari ke laut, air laut berwarna biru, bermakna kebebasan, merupakan ruang terbuka, tempat kebebasan berinajinasi. Kabupaten Buleleng by Putoyanti Pusparini. Altyazı M.K. 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 mohon maaf kalau ada yang berjualan kain-kain tiruan, kopi-kopian bajak-bajakan seperti itu dicokot sama polisi jangan salahkan Bu Koster bukan keinginan didiang tetapi karena Bapak Ibu melanggar hukum yang berlaku jadi kalau kalau Bu Nafiang Bu nak Niki tagih aja pembelian yang penting Bapak melanggar hukum benarnya Bapak, ampunan ngadol Niki Bipun Nafiang Bu nak rakyat, nak ten konyang ten sugeh, dia nak ten ngurus nak sugeh, tapi dia Pak ngadap barang bajakan kalau masyarakat kalau Bapak jual songket bordir apakah masyarakat itu berarti memakai songket tidak dia memakai kain justru yang hasil bajakan dari motif-motif tersebut Bapak mengajarkan masyarakat konsumen melanggar hukum konsumen memang senang yang lebih murah tapi apakah kain Bapak murah? tidak karena kain Bapak memang pantas harganya segitu yang namanya murah kalau dia di bawah harga pokok produksi itu murah atau yang hanya mencari sedikit untung misal satu kain tenun harga pokok produksinya satu juta dia hanya menjual satu juta dua ratus seribu itu murah tetapi kalau Bapak Ibu pedagang membeli di penanun satu juta Bapak Ibu jual kepada Bu Koster lima juta itu mahal karena Nabi kita pedagang mengambil untung lebih dari dua puluh lima persen saja dari harga pokok produksi itu mahal tetapi kalau membeli kain yang dibordir-bordir dengan motif songket seharga seratus ribu itu tidak murah padahal cuma menghabiskan hanya selembar kain dan sekian benang paling juga modalnya dari yang seratus dua puluh lima modalnya cuma lima puluh ribu itu mahal karena naik seratus persen memang kita membelinya dengan duit seratus ribu dia cocok dengan kualitasnya jangan berpikir bahwa Bapak Ibu membeli kain itu sedang memakai kain apa songket Bali tidak nah sekarang lebih meningkat lagi kemarin ada benang-benang apa namanya benang emas cendana yang memang untuk kain tenun songket itu hilang di pasaran habis di stok dipakai untuk membuat bordir lah itu kainnya kain pabrik mengkerut tidak jelas dia tapi ke depan mereka akan meningkatkan kualitasnya dan harga kain pabrik kain songket yang di bordir kain tenun motif songket yang di bordir itu semakin hari semakin naik harganya bahkan mencapai lima ratus ribu padahal songket di jemberana harga di penenun masih ada yang enam ratus tujuh ratus asli jadi jaga kelakuan kita jangan biarkan jadi pemegang di stakeholder jadi tidak harus lemah kita ih puna piang ini kipu nah kain ten masyarakat harus diarahkan ketika masyarakat diarahkan pastinya pak nurut dan ketika masyarakat nurut situasi kondisi pasti bisa diperbaiki kain ten nah jadi nikah jadi ajang titi yang sampaikan kepada bapak dinas kebudayaan bapak sampunan melombakan sesuatu yang nanti tidak ditiru oleh masyarakat sejak lama sudah pesta seni titi yang lihat selalu mengadakan lomba pakaian kepura terus dampaknya apa adakah ditiru enggak anak-anak pakaian kepura jadi lomba selesai lomba karena ketika di atas panggung dilombakan anak-anak kita mau pusung gonjer dengan make up yang tebal lalu bunga yang banyak lalu setelah jadi juara apakah harus begitu orang kepura kan tidak jadi untuk apa lomba ini jadi lombakan sesuatu yang memang membangkitkan kreativitas seperti tadi busana-busana untuk koktil untuk party untuk busana malam jadi bikin yang jangan terlalu lebih jangan hanya hayalan dari desainer tetapi berani enggak orang memakai ini ketika mereka pergi satu pesta jadi juri juga itu supaya nanti juaranya jadi acuan ini loh kalau ke pesta begini loh busananya dan akhirnya terima kasih terima kasih dari ketulusan hati yang paling dalam atas kerja keras dari ketua di Kerenasda Kabupaten Kota sudah menampilkan dengan mengikuti ajang lomba seperti ini Bapak Ibu sudah memberikan ruang kreativitas kepada para desainer top-top model kita kemudian para penenun kita terima kasih Bapak Kadis Kebudayaan jadi setiap tahun ada lomba yang berbeda tetapi ada yang tetap semisalnya lomba yang tetap selalulah lombakan busana busana casual berbahan tenun tradisional busana untuk koktil busana untuk ke kantor nah yang insidental misalnya kita perlu mencari seragam untuk pecalang kalau Pakis sudah punya untuk Iwane misalnya bagaimana Paketan Iwane sejebak Bali dia punya seragam uniform seperti tadi misalnya ada busana untuk wisuda ini kekeren jadi sesuatu yang baru tidak hanya kita meniru dari negara lain atau dari luar daerah kita tapi dibangkitkan kreativitas kita karena nah Bali adalah undagi nah Bali terlahir sebagai seniman sedikit saja dipantik sedikit saja diberi ruang pasti akan muncul satu contoh Bapak Ibu ketika Bapak Gubernur membuat aturan bahwa jangan memakai hiasan berbahan stereofoam jangan pakai kotak-kotak nasi berbahan stereofoam muncul Bapak Ibu mungkin dulu tidak akan melihat hiasan seperti ini ketika stereofoam masih diizinkan jadi mereka berkreativitas sekitar stereofoam tetapi sekarang sudah begini semua yang alami tetapi takutnya semua punya nyuhliglig dan medon karena dipetikin terus tetapi tidak apa-apa setelah itu kita nanam lagi ketika kita butuh daun kelapa kita mulai kembali menanam kelapa jadi ini terima kasih sekali lagi nanti siapapun juaranya Bapak Ibu dari Kabupaten Kota adalah yang terbaik bagi kami di Provinsi Wali Matur Suk Semua Om Santi 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 Om Matur Suk Semua Ibu Putri Kostar yang merupakan ketua tim penggerak PKK Provinsi Bali sekaligus ketua Dekra Nasda Provinsi Bali atas harahan yang telah disampaikan pada siang hari ini ya baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia tentunya hasil lomba sudah di tangan Dewan Juri namun sebelum kita umumkan dan diumumkan Lewandu Juri tentunya siapakah pemenang pada siang hari ini sebelumnya kami informasikan kami umumkan pemenang Bium Bagara kali ini kami mengundang kepada Dewan Juri untuk dapat berkenan menyampaikan evaluasi pada siang hari ini kami silakan penyampaian evaluasi nanti akan disampaikan oleh perwakilan dari Dewan Juri kami silakan Ibu jadi kita akan mendengarkan evaluasi dari Dewan Juri dan selanjutnya akan diumumkan para pemenang pada Wim Bekara Lomba hari ini Mohon izin Ibu Om Swastiastu Yang titiang hormati Ibu Putri Koster selaku ketua tim penggerak PKK Provinsi Bali beserta seluruh hadirin yang hadir pada hari ini tidak lupa kepada Bapak Kadis Dinas Kebudayaan Provinsi Bali kali ini kami bertiga sangat susah menentukan siapa pemenangnya karena semuanya bagus-bagus dan izin Bunda progresnya sangat luar biasa saya sampai merinding hari ini karena apa yang kami lakukan proses penjurian Bapak Ibu sekalian kami melakukannya dalam tiga tahap jadi yang pertama adalah mengumpulkan desain kemudian kami akan melihat lagi desain-desain yang logis untuk diwujudkan kemudian tahap yang kedua kami memanggil desainer dan mempresentasikan seluruh hasil konsep dan desainnya beserta satu lagi adalah membawa busana yang sudah mencapai 50% jadi kami sebagai juri tidak hanya memberikan penilaian pada akhir ini tetapi kami telah melakukannya sejak tiga bulan lalu Bunda jadi setiap tahap kami berikan edukasi jadi tujuannya kami disini kompetisi ini bukan hanya menang kalah tetapi kami punya satu pesan bagaimana melestarikan tekstil tradisional Bali kita yang dituangkan dalam Pergup 79 tahun 2018 serta SE nomor 4 tahun 2020 jadi bagaimana kami harus mengawal dua peraturan gubernur ini dan pada hari ini Bapak Ibu lihat hasilnya progresnya sangat luar biasa sekali lagi kita beri aplaus buat seluruh kabupaten kota jadi tidak ada istilah siapa juaranya tetapi ketika muncul delapan kabupaten itulah juaranya untuk kami tetapi tentu ada hal-hal yang secara teknis yang harus kami perhatikan yang menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi kita untuk ke depan sebagai contoh tadi kita berbicara tentang mana ya yang benar-benar ingin mengangkat daerahnya melalui tekstil tradisional Bali dan disini saya melihat beberapa kabupaten sudah sangat concern dengan itu jadi gitu Bunda tadi seperti kita lihat ada Badung ada Jemberana kemudian ada Karangasem sudah dan banyak hampir-hampir seluruh kabupaten kota dan itu buat kami adalah salah satu poin dimana kesadaran kita sebagai masyarakat Bali untuk melesarikan itu sudah mencapai progres yang sangat baik mohon izin Tityang untuk menyampaikan siapa juaranya kita akan mulai dari Busana kerja kerja yaitu busana kerja adat berpasangan nomor tiga sebelumnya izinkan Tityang dulu untuk membacakan kenapa kami memenangkan ini yang pertama adalah tekstil tradisional Bali atau yang menunjukkan culture identitas jadi identitas setiap lokal yang ada di Bali itu telah dimunculkan kemudian telah melalui proses tiga kali dalam penilaian dan pencapaian harmonisasi yang tentu disana banyak sekali hal-hal yang terkait di dalamnya terpasuk etika dan estetika oke kita mulai dari juara tiga jatuh pada nomor tujuh tujuh juara dua jatuh pada nomor kosong dua juara satu jatuh pada nomor kosong delapan untuk busana toga titiang mohon izin juga bunda ini luar biasa idenya karena kami mendapatkan pesan dari pak kadis bahwa perlombaan ini atau kompetisi ini dibuat idenya oleh bapak gubernur kita hanya dalam waktu semalam sebelum menuju ke Perancis bunda dan itu luar biasa hari ini juara tiga jatuh pada kabupaten Buleleng juara dua jatuh pada kabupaten Kelungkung dan juara satu jatuh jatuh pada kabupaten Karangasem busana malam nomor tiga jatuh pada kabupaten Giyanyar juara juara dua jatuh pada kabupaten sorry jatuh pada kota dan pasar dan juara satu jatuh pada kabupaten tabanan sekian sekian bapak ibu kerja kami yang cukup membuat kami harus menguras pikiran karena seluruhnya sangat indah dan cantik cantik titik yang akhiri dengan mengucapkan pangan jali om santis santis santio baik terima kasih terima kasih terima kasih sudah berkenan untuk menyapakan evaluasi dan kami mengundang kepada peraga dan desainer kepada juara yang disebutkan tadi untuk dapat naik ke atas panggung kami mengundang kepada para peraga dan desainer untuk ketiga kategori juara tadi untuk dapat naik ke atas panggung kami kembali mengundang untuk kategori pertama yaitu busana kerja adat Bali berpasangan untuk juara tiga diraih oleh nomor 07 dari Kabupaten Badung selanjutnya juara kedua 02 Kabupaten Jemberana dan juara satu diraih oleh 08 Kota dan Pasar kami perselakan untuk ke panggung iya untuk itu kami mohon untuk dapat segera ke atas panggung dari busana kerja kemudian untuk toga untuk busana wisuda untuk juara tiga Kabupaten Buleleng juara kedua Kelungkung juara satu Karangasem mungkin langsung bisa naik ke atas panggung langsung naik kami persilakan dan untuk kategori terakhir di busana malam kami persilakan untuk naik ke atas panggung juara tiga Kabupaten Kianyar juara dua Kota dan Pasar dan juara satu Kabupaten Tabanan kami persilakan mungkin bisa maju lebih sedikit lagi satu langkah ke depan berdiri sesuai kategori masing-masing diawali dari juara satu dua dan tiga jadi para hadirin dan pencinta seni berbahagia juga penonton di rumah bisa melihat dan menyaksikan langsung kembali para pemenang dari tiga kategori Wimbakare pada hari ini protokol tolong diatur posisinya yang untuk wisuda ke selatan ya terus ini karena yang busana-busana koktel supaya dapat tempat terus mantap ini buat kita hilang ngantuknya untuk desainer lomba busana wisuda dari Kabupaten Buleleng kami mohon untuk dapat ke atas panggung Kabupaten Buleleng kami persilahkan kami mengundang peraganya dan juga desainernya dari Kabupaten Buleleng kategori busana wisuda sudah siap baik karena seluruh pemenang sudah di atas panggung dan inilah beri tepuk tangan yang meriah para pemenang Wimbakare lomba desain dan program busana pada hari ini selanjutnya foto bersama mohon berkenan kami mengundang yang terhormat Ibu Putri Kostar selaku ketua tim penggerak PKK Provinsi Bali dan juga ketua Dekranasda Provinsi Bali kami persilahkan dan juga kami mengundang para dewan juri untuk turut serta berfoto bersama dan juga Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali kami persilahkan dan juga kami mengundang seluruh ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kota Sebali turut serta foto bersama di panggung Mohon izin untuk foto bersama akan kami pandu di hitungan ketiga satu dua tiga sekali lagi Mohon izin di hitungan ketiga satu dua tiga dan dengan berakhirnya sesi foto bersama ini maka berakhir pula seluruh rakyat acara kita pada siang hari ini dan sebelum kami tutup izinkan kami untuk menginformasikan agenda pesta kesenian Bali yang berlangsung pada hari ini yaitu pukul 14 suhita di Wantilan Taman Budaya Provinsi Bali terselenggara reka sedana pergelaran janger anak-anak persembahan sanggar lokanantai kecamatan Sokowati Kabupaten janger dan selanjutnya pada pukul 19 suhita di kalangan angsoka terselenggara reka sedana pergelaran tarian nusantara kalalaku manastapa jiwatman persembahan sanggar pada pekan sekar jagat dan kompani daerah istimewa Yogyakarta baik selanjutnya kita akan foto perkategori dengan ketua tim penggerak PKK provinsi dan kabupaten kota untuk bersiap-siap untuk seluruh peserta dan pemenang dari Busana Kerja jadi kami mengundang untuk semua peserta dari kabupaten kota untuk Busana Kerja untuk dapat naik ke atas panggung dan untuk kategori lainnya mungkin bisa berada standby di sisi belakang panggung ya iya bisa standby di sisi belakang panggung kami persilahkan untuk diawali kategori pertama dulu untuk foto bersama dan kategori lainnya kami persilahkan untuk standby di belakang panggung nanti kita akan bergilir foto bersama sesuai kategori iya untuk kategori pertama dari Busana Kerja mohon izin untuk dapat ke atas panggung kami persilahkan untuk kategori Busana Kerja para pemenang Busana Kerja kami persilahkan untuk foto bersama kembali kami mengundang untuk seluruh peserta yang menggunakan Busana Kerja dari semua kabupaten kota Sebali untuk dapat ikut di sesi foto bersama setelah Busana Kerja Busana Wisuda setelah Busana Wisuda ke Busana Malam jadi kita ada foto sesi per kategori mohon bersiap-siap untuk kategori selanjutnya yaitu Busana Wisuda kami persilahkan untuk kategori pertama kami hitung mohon izin ibu satu dua tiga ya untuk Busana Kerja kami mengundang kembali untuk dapat ke atas panggung Busana Kerja baik untuk foto bersama kami hitung di hitungan ketiga satu dua tiga mohon izin sekali lagi di hitungan ketiga sekali lagi satu dua ini satu dua tiga selanjutnya Busana Wisuda selanjutnya kami mengundang kategori selanjutnya yaitu Busana Wisuda untuk segera ke panggung melakukan sesi foto bersama seluruh peserta dari kategori Wisuda Busana Wisuda kami persilahkan untuk naik atas panggung dan melakukan sesi foto bersama kepada seluruh peserta Busana Wisuda kategori dua kami persilahkan untuk naik ke atas panggung dipercepat mohon kerjasamanya untuk foto bersama di atas panggung seluruh peserta dari Busana Wisuda yaitu kategori kedua durus langsung menempat di tempat sesuai rekan-rekan yang lain kami hitung di hitungan ketiga satu dua tiga mohon izin sekali lagi dapat menghadap ke kamera utama satu dua tiga selanjutnya untuk Busana Malam selanjutnya kami mengundang seluruh peserta dari kategori tiga yaitu Busana Malam kami persilahkan mohon kerjasamanya untuk segera naik ke atas panggung Busana Malam seluruh peserta dari kategori tiga Busana Malam kami persilahkan Busana Malam kami persilahkan untuk langsung ke atas panggung dan berbaris untuk melaksanakan sesi foto bersama dari seluruh kabupaten dan kota masih ada yang belum kami mohon kerjasamanya untuk segera ke panggung seluruh peserta dari kategori tiga Busana Malam bisa di sisi sebelah kiri Baik rekan-rekan media kami persilahkan untuk mengabadikan momen baik ini mohon izin ibu kita pandu tiga dua satu mohon izin sekali lagi tiga dua satu oke mau terus suksesmu banget kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin dan partisipasi seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini dan sebelum kami tutup izinkan kami untuk menyampaikan selanjutnya agenda pesta kesenian Bali yang berlangsung pada hari ini sudah kami sampaikan di pukul 14 Wita dan 19 Wita dan selanjutnya pukul 19 Wita juga atau jam 7 malam di gedung Kesirarnawa akan terselenggara Utsawa Parada Busana Adat Kas Kabupaten Kota Sebali dan selanjutnya pukul 19 Wita di kalangan Ayodhia Utsawa Parada Wayang Kulit Ramayana persembahan Sekasenis Tiga Ligi Perbuayang Kabupaten Kelungkung dan juga pukul 19 Wita di panggung terbuka Nertia Mandala Isiden Pasar terselenggara Utsawa Parada Pelagongan Klasik Persembahan Kabupaten Jebrana dan Kabupaten Kelungkung Dan untuk informasi serta agenda lainnya dapat diakses di akun Instagram Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Demikian kami sampaikan dan kami tutup dengan Brahma Santi Om Santi 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 Om Selamat tinggal